...ajakkan beliau agar yang ngaku, aku menduriak, Nabi Muhammad s.a.w. Nuka beneran, dia nulis sana sok-sokan, sok-sokan, sok-jago, sok-mulia, hangi mulia-mulia, kawan-mulia, orang peribumi. Saya, karena sejak awal itu saya meragukan nasionalisme kelompok imigran Yaman. Dan memang di dalam kejarah kebangsaan kita, berdiri negara ini kan mereka tidak terlibat secara masif gitu ya. Lain dengan Habib-Habib yang sebelumnya, yang generasi awal, yang sudah tidak memakai FAM itu, yang keturunan Sunan Wali Songo itu, yang sudah mempri bumi. Hajar! Apalagi yang bidatang ngomong, aku adalah majikanmu. Setan banget, majikan blok-blok. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya, itu dulu Wali Songo, dulu Wali Songo, dulu. Ini pribumi, ini pribumi. Majikan tuh pribumi. Kiahi pribumi, sudah ada bahasa, kami pribumi, eh, Ana, Bahar bin Smith, Ana punya ibu bukan carifah. Ana punya umi bukan carifah. Di dalam tubuhnya Ana, mengalir darah pribumi. Pribumi mana? Satu, Minahasa. Dua, Sangir, Talaut. Tiga, Ternate. Empat, darah Flores. Lima, Buton. Enam, darah Bajo. Enam, darah Indonesia Timur. Ada dalam tubuh Ana. Terus mau bilang-bilang pribumi-peribumian. Hah? Karena Ana punya ibu bukan carifah. Ana punya ibu asli. Indonesia. Ahwal. Ahwal. Darah Minahasa. Darah Sangir. Darah Ternate. Darah Bajo. Darah Buton. Darah Flores. Enam darah Indonesia Timur dalam tubuh Ana. Faham? Terus lagi rame lagi nih. Katanya Habaib di Indonesia palsu semua. Habaib yang dibilang palsu tuh, Habaib yang bertentangan. Ya. Kalau menurut pandangan Ana, Habaib yang bertentangan, itu mungkin dibilang palsu. Tapi kalau Habib-Habib yang deket sama pemerintah, nggak palsu. Pendapat mereka mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi politik. Oh, kalau Habibnya deket pemerintah, kalau Habibnya lemah-lembut, nggak palsu. Kalau Habibnya keras, tegas, palsu. Ini orang mau adu domba. Mau adu domba. Terus udah ada pake bahasa-bahasa apa lah. Bahasa-bahasa sekarang udah dipake, ada bahasa Kiai Peribumi. Wah. Kiai Peribumi sama Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa. Jadi, kalau ada yang minta terserah, DNA dua syarat tadi ya. Satu, bisa nanti gali Rasulullah untuk ambil darahnya. Karena untuk mencocokkan sampel kan. Atau gali, nggak usah jauh-jauh Rasulullah. Gali, magamnya, Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Tapi kalau kebanyakan yang anak lihat, ya itu tadi. Yang sering mereka bilang, oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat, Bahar bin Smith dibilang, oh Habib palsu, Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Nagobah. Anak tidak perlu menjelaskan siapa diri anak. Pergi ke Robito, pergi ke Nagobah. Tanya aja sana. Nasabnya Bahar bin Smith. Kalau mau anak tunjukin, yang di rumah, kebesaran. Nggak pada bisa baca, ntar pada kejang-kejang lagi. Ayo orang banten, ngedukung, karena kehijian Mahabuddin, untuk pemukian ilmiah, mah. Bahkan ngedukung juga, ajakan beliau, agar yang ngaku, Nabi Muhammad, s.a.w. Nuka beneran, di Indonesia, so-soan, so-tentang, so-jago, so-ebat, so-mulia, hangi mulia-mulia, dan baik orang peribumi. Alhamdulillah, nggak dukung, kaki-kaki aja, mau didin, lamun, tes DNA. Setuju, memang harus tes DNA. Biar tidak ragu. Ya, tes DNA, ya pemukian lima, nggak apa-apa. Jangan marah, jangan ngamuk. Tes DNA, rahsina ubaidillah, yang dikatakan putus, darahnya, atau rambutnya, atau apa. Ya, sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit, Anda udah cek, rumah sakit, bangun cipto, bangun kusumum. Biayanya Anda yang bayar. Biayanya Anda yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini, tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina, kenapa bukan? Sebagaimana hadis tadi, yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah, salah satu dari tiga. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi, dalam keadaan ibunya hayat. Yang mewacanakan tes DNA, silahkan tuh, terima syarat dari Habib Bahar. Syarat pertama, ya jelas, kita tidak perlu, untuk membongkar makam Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu. Nah, syarat yang kedua, orang yang mau ngetes, juga ikut dites, ya silahkan. Tetapi, apakah wacana ini bisa terrealisasi? Menurut saya, tidak. Kenapa? Satu, karena dananya terlalu besar. Terus, apakah diizinkan juga, mengambil sehelai rambut Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sebagai master, untuk uji DNA para habaib? Apakah diizinkan, mengambil satu helai rambut tersebut? Nah, itu pertimbangan pertama. Yang kedua, dananya ini sangat besar. Satu orang aja, dites DNA, itu berapa biaya? Silahkan tanyakan ke, bagian medikal. Ya, saya nggak tahu berapa biaya tes DNA, tapi silahkan Anda bertanya, kepada pihak rumah sakit. Berapakah biaya tes DNA? kali saja, berapa orang yang mau dites, di seluruh Indonesia? Nggak kecil itu, uang. Nggak kecil. Jadi, saya harap di sini, yang mewacanakan, itu mempersiapkan semuanya, sebelum ngomong. Ya, hal wajar juga, kalau, Habib Bahar menanggapinya seperti itu. Sampaikan yang hak, dengan cara yang lembut, dengan cara yang benar, diterima ahalan, nggak diterima ahalan. Bukan dicaci di media, dicaci di podium, Anda tidak bisa dawah. Anda malah merusak. Seperti ini. Hah? Apa maksudnya? Apa habaib satu warna ini saja? Habib yang lembut banyak, Habib yang sejuk banyak, ketika ada satu Habib yang dianggap salah, dia anggap salah, belum tentu dia salah, tapi menasihati. Bukan dicaci di podium. Nanti ada Habib yang nggak terima marah. Akan timbul apa? Anda nyinahi mongkar? Apa Anda menimbulkan mongkar sekarang? Cara Anda ini, Anda membuat mongkar lagi. Cara Anda mongkar, dan Anda menimbulkan mongkar lagi. Anda mempejelak, mempebelah umat sekarang, memecah umat Anda ini. Sok nahi mongkar, sok bela NKRI, sok bela Indonesia, Anda menghancurkan NKRI. Anda sadar atau tidak? Sok nahi mongkar, sok bela NKRI, sok bela Indonesia, Anda menghancurkan NKRI. Anda sadar atau tidak? Nasihat di tokoh itu, dengan posisinya, Anda posisikan dia sebagai tokoh, hormati, ngomong yang halus, gitu. Kalau Anda nggak bisa, diam aja deh, supaya nggak timbul masalah lagi. Seperti, diai, ngawur banyak. Gimana caranya? Jangan dicaci di podium, nasihati. Nggak bisa, doakan, selesai. Jangan Anda menambah masalah. Tokoh yang Anda caci itu, ada pencintanya, ada pengikutnya. ketika Anda caci di podium, pencintanya marah. timbul lah masalah. Anda ini mau menyelesaikan masalah, apa mau membuat masalah? Ini, hekoma, ya, sangat disayangkan, cara menasihati yang nggak tepat itu, akan timbul masalah. Nasihat kepada habaib, nasihat kepada kiai, nasihat kepada tokoh, cara harus tepat. Kalau Anda nggak bisa cara yang tepat, diem. Jangan bicara, lebih baik. Daripada, Anda menimbulkan masalah lagi sekarang. Kadang-kadang cari nama, cari poporitas, mencaci kiai ini, mencaci gus ini, mencaci habib ini. Kau ingin terkenal nih, saya hebat. Gak lah, ya way lak. Hah? Ya way lakum. Ini bahaya bagi Anda. Jangan Anda, ingin mengangkat diri Anda, dengan membuat, pepecahan, dan, eh, permasalahan, di negeri kita. Ayo kita jaga negeri ini. Ya. Permasalahan, kita atasi. Ada oknum, semua, ada oknum. Di habaib, ada oknum. Di kiai, ada oknum. Di gus, ada oknum. Di ustad, ada oknum. Di pejabat, ada oknum. Kepolisian, ada oknum. TNI. Semuanya itu ada oknum. Karena semuanya itu manusia, di politik, tokoh politik, ada oknum. Partai manapun. Caranya gimana? Ya oknum itu kita nasihati. Jangan kita sapu rata. Kalau kita sapu rata, timbullah masalah. Oknum itu pun, cara menasihatinya yang bagus. Dengan hikmah. Jangan di depan halayak ramai. Imam Syafi'i mengatakan, nasihah fil malak, fadihah. Mencaci, menasihati di depan banyak orang. Itu bukan nasihat namanya. Itu mempermalukan. Nah, itu enggak boleh. Cara-cara dakwah, itu kadang-kadang lebih penting dari dakwah. Terima kasih. Terima kasih.